Pemirsa iNews TV memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga negara yang telah menunjukkan kontribusi nyata dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui iNewsMaker Awards 2021. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan semakin banyak pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19. INewsMaker Awards 2021 telah memasuki babak penjurian final. Proses penjurian oleh Dewan Juri Kehormatan, Eksekutif Chairman MNC Group, Hari Tanu Sudibio, dan Prof. Roy Sembel berlangsung ketat. Mengingat seluruh nominasi, memiliki beragam kontribusi nyata yang membawa perubahan positif. iNewsMaker Award 2021 akan memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga negara, dan perorangan yang berhasil membawa perubahan dalam pengendalian pandemi COVID-19. Ada pun beberapa bidang yang dilombakan, yaitu penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Dan semua sudah kami putuskan. Jadi intinya yang banyak memiliki dampak positif. Yang dari kelembagaan tadi adalah yang secara ekonomi memberikan kontribusi paling banyak di ekonomi recovery. Atau harapan untuk ekonomi recovery. Kemudian yang social enhancement itu yang banyak memberikan dampak kepada masyarakat bawah khususnya karena mereka terdampak COVID-19. Sebenarnya nggak gampang juga milihnya. Karena yang masuk finalnya itu semuanya bagus-bagus. Karena sudah terpilih screeningnya yang luar biasa ketatnya. Tapi ya tetap harus diputuskan dan telah disepakati ke pemenangnya seperti yang nanti diumumkan ya pemenangnya. iNewsMaker Award 2021 yang digelar 7 April mendatang pukul 21 waktu Indonesia Barat di iNews TV juga akan memberikan anugerah kepada pihak yang menjadi newsmaker dengan penanganan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.